Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kami dari kelompok 5, kelas J, yang beranggotakan Halo, nama saya Maharani Dewinta Putri Mughni Bakri Dengan nim 11000-1231-40664 Halo, nama saya Nato Saharani dengan nim 11000-123-130496 Perkenalkan nama saya Hilya Konita dengan nim 11000-123-140294 Halo, nama aku Faris Amandajemuddin dengan nim 11000-123-140665 Halo, nama saya Eric Alonso Pere dengan nim 11000-123-130439 Halo, nama saya Muhammad Kisan Satria Salim dengan nim 11000-123-140220 Eke, sekarang tuh kita pengen bahas apa sih? Ini Riz, kita kan mau ngebahas tentang Undang-Undang ITE Ujaran Kebencian Ya nggak guys? Ya bener banget Oke, check it out Check it out Ujaran Kebencian Nah, apa itu Ujaran Kebencian? Ujaran Kebencian merupakan suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok, individu Berupa provokasi, hinaan, hasutan dalam berbagai bentuk aspek Nah, seperti contohnya yaitu ras, etnik, warna kulit, warga negara, agama, dan lain-lain Nah, jadi Ujaran Kebencian ini bisa dilakukan melalui beberapa cara Seperti pada saat acara keagamaan seperti ceramah, lalu pada saat kampanye, atau juga bisa dibanar, selebaran, dan lain sebagainya Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, dengan adanya teknologi yang canggih Ujaran Kebencian ini bisa dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial Nah, jadi istilah Ujaran Kebencian ini bisa disebut sebagai suatu kegiatan di mana seseorang maupun kelompok Melalui perkataan, tulisan, perbuatan, maupun pertunjukan Di mana dia ini menghina, memprovokasi, ataupun menghasut dengan tujuan untuk membuat suatu prasangka Baik ditujukan kepada pelaku Ujaran Kebencian tersebut maupun korban dari Ujaran Kebencian tersebut Di Indonesia ada sejumlah kitab-kitab dan undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian Yang pertama ada KUHP Lalu selanjutnya ada UU nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik Lalu selanjutnya yang ketiga ada UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Dan yang terakhir ada Surat Edaran Kapolri nomor SE-06-X-2015 tentang Ujaran Kebencian atau Hate Speech Lalu yang termasuk dalam Ujaran Kebencian adalah Satu penghinaan Kedua pencemaran nama baik Lalu penistaan Perbuatan tidak menyenangkan Memprovokasi, menghasut, dan juga menyebarkan hoaks Nah selanjutnya ada ancaman pidana nih Di KUHP mengatur sejumlah pasal-pasal untuk menjarak para pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian Nah pasal-pasalnya ini ada pasal 156, pasal 157, pasal 310, maupun pasal 311 Ancaman hukuman untuk orang yang menyebarkan Ujaran Kebencian yaitu paling lama 4 tahun penjara Sedangkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE Terdapat pasal 28 JIS pasal 45 ayat 2 Orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian, maupun permusuhan Dapat dipidana paling lama 6 tahun Oke Nah abis ini contoh-contohnya Erik, gue dapet foto ini loh Foto yang agak gimana gitu Coba deh Eh, ini seranis di gelas kita itu? Iya kan di gelas kita yang Kalo dia pendiem innocent gitu Lu gak nyangka? Ih gak nyangka banget, kok bisa gini di luar ternyata? Ini misalnya pisang makanan loh, kenapa diginiin ya? Iya loh Tuh ini gak pantas banget diginiin guys Padahal makanan rasanya dihargai Iya Bukan dibuat mainan kayak gini Iya Gimana kalo misalnya kita hujat aja Kita upload diem-diem aja Kita upload diem-diem biar dia nanti jerang Wih banyak yang gak suka juga nanti Nanti banyak yang head speech-in dia gitu Kayaknya dia dibenci sama satu kampus Itu ide bagus sih Kita upload Oh, kemarin weekend kemana? Wah kemarin bener-bener full tidur 12 jam Bener-bener gak ada apa-apa Tapi gue niatnya pengen belajar buat was kan? Enak ya Gue sih kemarin jalan-jalan sama temen-temen gue Disuruh banget Tapi jadinya gak belajar Tapi gak apa sih, kita harus have fun dulu Senang-senang dulu baru kita mati-matian belajar buat was Bener Herani, kan banyak foto kamu ya? Kok lu yang diseser sama dia tadi? Recapture-nya kayak gini Hah? Jalan Parah banget sih, sumpah Tega banget ya? Sejauh itu ya? Hey Herani, kenapa co? Ini ada yang nyebarin foto gue Ah Tapi sebenernya gak kayak gini kok Tapi gimana? Jadi awalnya itu video Tapi di screenshot sama orang Gue gak tau siapa Terus dipost gak sama dia? Iya Nih udah banyak banget yang hujat gue Aduh Mending kalo kata gue nah Sekarang kita cari dulu siapa ke akunya Mau gak? Boleh Kalian bantuin ya? Amat-amat Oke Eh, Rik Lu harus liat Foto orang yang kita upload ke sosial media Komen sama like-nya udah banyak banget Yang kemarin? Iya Udah banyak yang hujat dong Liat yang hujatnya kayak Seru-seru gitu loh Ih, banget Kayak gue seneng banget Setelah Kayak gini Itu juga kita Tercapai akhirnya Tercapai akhirnya Apa tuh? Tadi kita habis foto Foto kita Foto kemarin Keliat aja Ini Tidak 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 Tidak